Jangan kemana-mana Dan kalau berputar-berputar yang betul Kalau sudah tampil ke depan Jangan jadi ketakut Takut-takut Jadi takut pula Setelah salam Duduknya tawarut Terus mengirim Kalau sumbah yang tohor Asar, Isya mengirim Maksud mengirim Kiri Ke Kiri Kiri Karena Banyak imam berkirimnya macam ini Masjid Masjid Itu tak mengirim langsung Berdoa Terus mengirim Itu dibalik Justru berdoa itu ada di anjurkan Ada anjuran mengadal kiblah Saya yang berdiri apa? Saya mengalami Dikatakanlah Saya sedang duduk Jadi muslimat Setelah selesai Sumbah yang Subuh Dan Sumbah yang Agrib Jangan robat Duduk dulu Duduk kita Macam mana? Duduk tawarut Namanya yang kaki kiri Di keluarga itu Namanya duduk tawarut Jangan robat Tetap duduk kita Macam itu Jangan bersilah Jangan menyundak Jangan berpindah Tempat Baca La ilah Illallah Wa daulah Syarikal Sebanyak Sepuluh kali Jangan ditawar-tawar Tak ada diskal Tak ada Sepuluh kali Nanti tidak dapat balasannya Baginda baca Sepuluh Kenapa tidak baca Tiga Jangan beristihati Untuk urusan Hukum hakam Kalau istihat makanan Tidak ada masalah Kuning Orenjus Nasi lemak Cawan menyaman Sudah tersedia Kayaknya Untuk Kami-kami saja Untuk muslimat Mana ada Ada Jangan risau Jangan khawatir Siap risau Banyak yang buka Jadi Lepas Baca yang Sepuluh Allah Makini Minan Nabi Sebanyak Tujuh kali Kalau imam Berhubung Putas Lima puluh Peratus Kiri Karakib Lagi Tanah Karak Makmum Atau menghadap Seratus Peratus Menghadap Makmum Sebagai Menafi kita Selepas salam Dan pikiran Pada Makmum Jadi Sebagai imam Mengirinya Sikit Cantik Ini baru Dua puluh Peratus Dua puluh Lima Tiga puluh Lima Empat puluh Empat puluh Baru Lima puluh Peratus Kenapa Bimba Kan Pusing Pusing Padahal Baga Tak Pusing Duduk Saja Pro Doa Sampai Selesai Sampai Tengok Tengok Makmum Langsung Paham Kenapa Imam Suruh Menghadap Sebab Yang tampil Jadi Imam Disini Belum Tentu Dia Orang Yang Paling Mulia Belum Tentu Dia Orang Yang Paling Tua Belum Tentu Dia Orang Yang Paling Alih Belum Tentu Dia Orang Yang Paling Dekat Di Sisi Allah Tapi Dia Ada Beberapa Kriteria Yang Melayakan Tentu Dia Imam Maka Selepas Sumpah Sudah Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Membelakangi Orang Orang Tua Di Belakang Efek Kita Memutar Ke Situ Kenapa Kita Sudah Menghadap Sebagai Tanda Hormat Kita Kalau Kita Orang Tua Dibelakangi Oleh Anak Anak Kita Tersinggung Orang Alih Dibelakangi Tersinggung Terasa Hati Maka Kita Menghadap Kepada Makmum Tadi Sebagai Tanda Hormat Kita Kembali Tadi Kenapa Kita Belakang Mereka Karena